Oke guys, balik lagi ya ke Job Guide Sesuai janji kemarin, Sorcerer sudah, Warrior sudah, Archer udah Ya kita ke empat terakhir dari empat original ya, selanjutnya kan Job tambahannya Kita ke klerik, ya klerik ini kayaknya video ini bakalan cukup panjang Karena yang Job yang berguna hampir semua ya, hampir semua Hampir semua, tapi nanti kita jelasin secara singkat aja Oke, jadi disini Tak urutin secara ini aja ya Yang pertama, yang bagus untuk DPS Adalah yang sekarang itu Dark Lord sama Inqui Jadi Lord dulu, kita coba yang Lord dulu ya Dark Lord, oke Lord, terus ke Dark Lord ya Ini kalau didaian saya Archeretik Skill yang dibawa apa aja, kita ke Duniaan PVE aja dulu rekomendasi ya Biar cepet, biar cepet Kalian kalau ganti skill, biar cepet pakai rekomendasi aja Terus nanti tinggal demodif ya Kalau aku suka masang ini disini Oke Terus ini destroy ya disini Ya terus bawa yang ini Sebenarnya kalian mau bawa yang ini Atau yang ini terserah ya Tapi kalau menurutku Awal-awal dulu aku pakai yang ini ya Savage Strike Ya karena satu Emang Dragon Barreku Yang setnya Dark Lord ini ya Udah ada reset skillnya dia Ya tapi setelah tak Tak tinjau-tinjau lagi ya Tak lihat-lihat lagi kok Ternyata bawa slay lebih bagus Karena apa? Dia bisa stack Bisa stack sampai tiga kali Jadi skillnya ini bisa kalian pakai tiga kali ya Nah ini satu dua itu sekali Nanti pakai lagi tiga empat Terus itu dua kali Terus nanti pakai lagi lima enam ya Jadi sistemnya sama kayak rappeling dartnya Sama rignya Raven ya Yang bisa dipakai tiga kali skillnya Jadi Selain itu slay ini juga Nambah banyak banget Ke awakening pointnya si Dark Lord Jadi Cara main Dark Lord yang bener adalah Menurutku ya versiku adalah Kalian ngumpulin dulu awakening pointnya Sebelum berubah Jadi Dark Lord ya pakai buff ini Ya kan Itu Ngumpulinnya pakai agony harvest Pakai buff ini dulu Makanya Buff ini kalian pasang RLD cooldown Kalian pasang RLD cooldown Terus setelah itu Nunggu awakening pointnya nanti penuh Ya kuning-kuningnya penuh Nanti baru kalian berubah jadi Dark Lord Itu lebih efektif daripada kalian berubah jadi Dark Lord Dari awal Karena cuma bertahan Cuma beberapa detik aja nanti ya Makanya kalau misalnya kalian pakai Dark Lord Alah kok mainnya kok kayak gini sih Kok susah banget mainnya Nah itu salah kombonya Salah buffnya Jadi kalian ngumpulin buff awakeningnya yang kuning-kuning itu dulu ya Pakai agony harvest Juga pakai skill yang lain-lain dulu ya Pakai skill yang lain-lain dulu Kalau udah penuh Ya nanti baru berubah jadi Dark Lord Nah itu serangannya bakalan Berkali-kali lipat gedenya ya Selain itu Emang sih sebelum berubah jadi Dark Lord Tingkat damage kalian itu bakalan ngurang drastis ya Bakalan Bakalan empuk banget damage kalian yang bakalan kecil banget Tapi itu ditutupi dengan adanya Agony harvest ini Ya dengan buff ini Selain nambah awakening point kalian Ini juga Elemental gelap kalian itu nanti Apa Attacknya itu increase 25% ya Dari elemen gelap kalian Itu selama 25 detik Nah itu cukup membantu juga Jadi damage kalian jadi gak turun-turun amat ya Jadi kayak gitu Untuk kombonya Dark Lord ya Secara buff ya Kalau secara skill kalian Pakai aja yang bebas mana aja Ya yang jelas yang paling tak lihat Berpengaruh adalah si skill slay ini Dia nambahnya banyak banget Awakening pointnya ya Sama ini juga Destroy juga banyak banget ya Nambah awakening pointnya Maka dari itu skill yang wajib dibawa Untuk PvE ya Sekali lagi kita tekankan disini Kita fokusnya ke PvE Adalah slay Terus ultinya of course Ini ya karena gak ada lagi Devil hand Shield chaos Destroy sama Trial of soul Ini paling sakit ya Oke langsung kita coba aja Langsung kita coba aja ya Oke di nightmare kita bisa lebih Keluasa Akun Yardface Pakai dulu ya Buffnya Kumpulin dulu Ininya Awakening pointnya ya Kuning-kuningnya Seperti biasa Tuh Tuh Pakai Tuh Pakai slay Nambah banyak ya Tuh Cudownnya cepat lagi ya Itu kalian pasangi Heraldi Cudown Atau Ini Apa ini namanya Damage Terserah kalian ya Kalau cudownnya bisa Lebih cepat lagi tuh Kurang Apa Cudownnya Ini kan 4 detik tuh Bisa jadi 3 detik Tapi kalau aku Masangnya ini Slay aku tak kasih Damage aja Karena cooldownnya Menurutku udah cepat Kemarin aku Apa Build boss Pakai Dark Lord ini ya Pakai Dark Lord Tanpa Tanpa FU pun Cudownnya itu udah cepat Makanya Enggak tak Apa Enggak tak pasang Cudown Yang ini Slay Kalau yang lain Tetap tak pasang Karena Hitungannya masih lama Masih 12 detik Ini 11 detik Yang ketiga Nah kita berubah Kita berubah jadi Dark Lord Yang di depan Banyak musuh Kita berubah Damagenya Ningkat drastis Seperti kalian lihat Tadi aku Pakai skill yang Ngelemparin shield itu Damagenya Enggak sesakit itu tadi Langsung Ngurang setelah Musuhnya Langsung banyak Yang meninggal Yang pakai slay Sekali skill aja Cukup Kalau jadi Dark Lord Tapi Dengan Pakai Dark Lord Kalian gak bisa Nambah kuning-kuning Kalian Lagi Okening point Kalian tuh Gak bisa nambah Jadi dia Bisanya cuma Ngurang Bisanya cuma Ngurang Jadi meskipun Kalian pakai Buff Agony Harvest Ya Buff Pertama yang kita pakai Tadi Untuk ningkatin Kuning-kuning Itu gak bakalan Ngefek Kalau kalian Sudah berubah Jadi Dark Lord Itu perlu Digaris Baik Karena Banyak User Dark Lord Yang masih belum Paham Makanya mereka Nyerah Langsung Kembali ke job Masing-masing Kalau dia Aslinya Cleric Dia bakalan Keingui lagi Jadi Buff Agony Harvest Ini ngefeknya Cuma untuk Ini aja Jadinya Cuma untuk Apa ini Nambah Dark elemental Attack ada Aja Jadi Gak nambah Awakening point Lagi Setelah Kalian berubah Jadi Dark Lord Jadi itu tadi Untuk Dark Lord Oke Skillnya yang dibawa Apa aja Dan Kombonya Gimana Udah tak jelasin Kenapa Kan skillnya Seperti apa Terus Untuk Faerie Menyesuaikan Menyesuaikan Kalau kalian Emang butuh Faerie Yang ngeheal Ya Pakai Holy Little Angel Sekaligus Apa ini Nahan Darah Kalian Di AP1 Ya Kalau Gak Punya Pake Lupinet Gak Apa Atau Pake Lainnya Kalian Punyalah Kalian Sesuaikan Sama Playstylenya Ini Dark Lord Terus Sekarang Kita Coba Ini Apa Kita Ke Berias Kita Kita Coba Inquy Karena Inquy Nomor 2 BPS Setelah Dark Lord Kita Pake Yang Recommended PVE Aja Biar Cepet Ya Kalau Skill ini Ya Ini Ini Juga Ya Course Terus Ya Udah Skillnya Itu Aja Sama Ini Default Gak Usah Diganti Oke Ini 5 Ini Move Yang Dibawa Ya Dua Ini Yang Sini Kan Untuk Sain Yang Sini Untuk Inquy Sini Bawa Yang Ini Ini Gak Seperti Gede Oke Kita Akan Ncoba Inquy Sekarang Kita Ncoba Inquy Move Yang Ini Yang Ada Gambarnya Pedang Ini Nambah Attack Selama 20 Detik Yang Ada Def Ini Yang Ada Gambar Shield Ini Nambah Def Selama 20 Detik Juga Ini Ada E-frame Skill Yang Ini Chain Lightning Ini Membuat Musuh Kalian Xetrum Ada Continuation Gemic Disini Skill Area Taplak Nah Ya Kayak Gitu Aja Simple Inquy Ini Recomended Bagi Kalian Yang Ini Yang Nukle Ya Untuk DPS Inquy Karena Dia Tidak Ripet Oke Chain Lightning Ini Nyerangnya Tiga Kali Hade Listrik Yang Luar Tiga Kali Ulti Jadi Ulti Sama Chain Lightning Itu Menyebabkan Ini Biasanya Menyebabkan Apa Musuh Kalian Itu Ke Electro Gute Kena Ini Kena Listrik Listrik Jadi Damage Esensi DPS DPS Dari Inquy Disitu Jadi Kalau Musuh Sudah Kena Listrik Listrik Kalian Sudah Kena Electro Gute Damage Itu Tadi Secara Terus Menerus Itu Bakalan Menimbulkan Damage Yang Terus Menerus DPS Inquy Intinya Disitu Karena Disini Kan Juga Ada Your attack Shock Di Enemy Kusing Dem To Attack Addisonal 10% Demek Nah Gila Adisonal To Shock Target Demek Depends Elemental Elemental Attack Dan Nambah Apa Awakening Point Nya Juga Mudah Inquy Tinggal Kalian Kombo Terus Menerus Saja Pakai Pakai Apa Pakai Skill Terus Ya Kan Apalagi Musuhnya Kena Electro Gio Tadi Ya Kan Kena Demek Per Second Terus Terusan Nanti Nambah Nambah Sendiri Terus Akhirnya Ulti Ulti Kalian Itu Bakal Jadi Extended Nanti Demek Nya Berkali Kali Lipat Dan Ultinya Bisa Ditinggal Karena Selama Ini Kan Ya Disini Terus Kan Ya Kan Gak Gerak Gerak Dia Kan Nah Kalau Itu Nanti Bisa Kalian Tinggal Enak Kalau Udah Ex Kalau Awakening Poinnya Udah Full Jadi Inquiry Ini Enak Bukan Untuk DPS Baik Kalian Yang Baru Belajar Klerik Rekomodat Untuk DPS Inquiry Ini Oke Sekarang Kita Move Ke Next Job Ya Karena Apa Ini Klerik Ini Berguna Semua Job Kita Ke Paladin Sekarang Paladin Ini Ada Dua Nanti Prus Sama Guardian Cara Perbedaan Sebenernya Bedanya Dikit Ya Cuma Penggunaan Jobnya Yang Perbeda Dalam Artian Kalau Kalian Pingin Ke Semiteng Atau Semit DPS Kalian Pakai Crusader Ya Karena Crusader Masih Ada Damage Damagen Daripada Guardian Ini Bener Fokus Ke Def Ya Bener Fokus Ke Def Dan Keteng Jadi Demagen Nggak Seberapa Tapi Def Nya Gede Banyak Dan Bisa Bawa Ini Warrior Itu Berguna Banget Untuk Teman Teman Kalian Misalnya Kalian Ada Di Dragon Air Yang Bener Berat Heal Aja Gak Cukup Jadi Butuh Armor Tambahan Guardian Ini Cocok Sekarang Kita Coba Crusader Dulu Aja Crusader Disini Kita Coba Yang Full DPS Nah Direkomendasinya Tadi Kalau Kalian Lihat Itu Direkomendasikan Untuk Mbak Provoke Ini Ini Gak Wajib Kalau Kalian Mau DPS Mitenk Ini Kalian Bawa Aja Provoke Karena Ini Bakalan Otomatis Langsung Menarik Perhatian Bossnya Musuh Skill Yang Dibawa Kalau Awakernya Belum Tak Kalau Gini Kalau Gini Gak Oke Salah Salah Tadi Jadi Yang Dibawa Sesuai Ini Aja Sesuai Rekomendasi PVE Tapi Nanti Ini Kita Ganti Armor Break Karena Nggak Ngaruh Ya Kita Bawa Yang Ini Ya Tadi Of course Skill Awakened Skill Crusader Terus Skill Ini Wajib Dibawa Meskipun Skill Skill Pertama Itu Karena Dia Bisa Nurun Dev Musuh Nanti Ini Dibawa Juga Ya Karena Ada Kemungkinan Musuh Kesetrum Selama 5 Dekit Terus Ini Of course Dibawa Karena Ada E-frame Penting Untuk Nge-dodge Serangannya Musuh Ini Booknya Juga Dibawa Yang Ini Karena Mengganti I-anti Kalian Menjadi Magic Attack Jadi Kalau I-anti Kalian Gede Magic Attack Kalian Otomatis Jadi Gede 100% Selama 25 Detik Ini Bener-bener Apa Ya Inti DPS 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 Ditambah Ini Mengurangi Def Musuh Wah Mantap Mantap Juga Nah Ini Ulti Yang Disediain Sama Recommended Tadi Itu Yang Anu Yang Apa Kebal Dengan Serangan Apapun Selama 15 Detik Ini Boleh Kalian Bawa Kalau Kalian Misalnya Memutuskan Untuk Semi Teng Teng Ini Kalian Bawa Gak Bawa Semi Teng Semi DPS Kalian Bawa Gak Bawa Tapi Kalau Kalian Mau Full DPS Kalian Bawa Yang Thunder Hammer Karena Ini Emang Fokus Ngedamage Ulti Karena Kita Fokus Yang DPS Proceder DPS Kita Pake Ulti Yang Tadi Oke Sekarang Kita Coba Booth Yang Ini Ini Sebenernya Bisa Kalian Ganti Dengan Booth Def Booth Awalnya Klerik Bisa Kalian Ganti Tapi Pake Group Yang Magic Attack Dan Lain Sebagainya Tadi Ya Kayak Gitu Tadi Skill Nya Ini Ngelemparin Palu Kedepan Terus Ini Melayang Terbang Melayang Tinggi Ini Ngeluarin Ini Skill Nah Ngurangi Def Jadi Bermanfaat Banget Skill Tadi Ya Tadi Nah Ini Yang Yang Nelak Nelak Yang Nelak Lama Tadi Nanti Kalian Nah Ini Pake Grusader Ya Apa Nggak Nggak Selalu Mundur Mundur Nggak Kayak Tadi Pas Pake Inkui Karena Emang Ada Auto Block Nya Tuh Demiknya Ultinya Tadi Sakit Nget Langsung Nambiar Dia Oke Itu Tadi Untuk Crusader Ya Crusader Kayak Gitu Tadi Sekarang Kita Move Ke Guardian Mungkin Yang Tak Jelasin Juga Guardian Perbedaannya Apa Dengan Crusader Oke Kita Buka Dulu Semuanya Terus Kita Rekomendasi PVE Of Course Ya Nah Untuk Rekomendasi PVE Yang Dibawa Adalah Ya Ini Ini Tadi Ya Sama Armor Break Armor Break Ini Yang Tengah Ini Nah Untuk Awakening Guardian Ini Seperti Apa Awakening Guardian Ini Itu Kalau Kuning Kuning Sudah Full Armor Break Sama Skill Guardian Stance Ini Yang Nanti Jadi Max Jadi Extended Jadi Extended Jadi Awakening Guardian Itu Disitu Tadi Nah Sekarang Kalian Pakai Armor Break Ini Atau Pakai Provoke Ini Bergantung Kalian Kalau Misalnya Emang Apa Ya Emang Dibutuhkan Tank Ya Emang Kalian Tugas Untuk Ngetank Kalian Otomatis Harus Bawa Provoke Karena Guardian Ini Damagenya Kecil Jadi Kalau Ada DPS Kalian Yang Lebih Gede Damagenya Jadi Bakalan Nolah Ke DPS Kalian Nanti Kalau Kalian Gak Bawa Provoke Provoke Ini Tadi Wajib Apalagi Kalau Ada DPS Gede Jadi Kalau Misalnya DPS Gedenya Ngomel Kalian Udah Bawa Provoke Terus Dia Ngomel Ngomel Kok Tetep Bossnya Nolah Ke Aku Padahal Kan Situs Sudah Mbak Provoke Jadi Emang DPS Gede Itu Mempengaruhi Setara Enggak Laksa Itu Nge Provoke Bossnya Juga Makanya Kalian Wajib Bawa Provoke Ini Armor Break Ini Kalian Lepas Saja Jadi Nanti Skill Max Dari Awakening Yang Kepakai Adalah Guardian Stance Kenapa Kok Gak Pakai Skill Yang Lain Misalnya Skill Ini Dipindah Pakai Armor Break Misalnya Sebenernya Armor Break Ini Gak Seberapa Penting Kalau Kalian Punya DPS Yang Mumpuni Juga Karena Skill DPS Juga Nanti Pasti Ada Skill Yang Membuat Armor Musuh Berkurang Armor Kalian Bawa Ini Menambah Def Kalian Selama 5 Detik Selain Itu Nyerang Boss Nyerang Musuh Nyerang Ya Terus Yang Kedua Bawa Skill Ini Jadi Ini Setelah Hit Musuh Kena Skill Kalian Kena Itu Nambah Atk Kalian 20% Selama 5 Detik Ini Bisa Kalian Ganti Dengan Skill Yang Ini Karena Ini Kan Punya Anu Dia Kan Punya E-Frame Barangkali Kalian Kualahan Misalnya Ada Di RUDN Hell Stage 1 Mungkin Kalian Bisa Bawa Ini Karena Ini Ada E-Frame Kedua Dari Justice Punch Ini Demiknya Cukup Bede Terus Ini Of course Penting Ini Karena Bawa Armor Juga Kalian Nah Itu Tadi Itu Untuk Guardian Bedanya Bedanya Ada Disitu Terus Buff Yang Dibawa Ini Movement Speed Sama Ini Greatly Reduce Damage Emang Ini Ngaruh Banget Gana Persen Soalnya Atau Kalian Kalau Mau Full Death Kalian Bawa Yang Ini Buff Nya Cleric Kayak Gitu Untuk Kehargian Oke Kalau Kita Provoke Nah Ini Logo Provoke Di Bawa Boss Kalau Ada Kayak Gini Berarti Selama 10 Detik 6 Detik 5 Detik Ini Boss Bakalan Kalian Terus Ini Skill Ini Shield Sampai Sampai Ada Guning Guning Tuh Tidak Damagenya Tidak Masuk Damagenya Karena Ada Skill Kita Tadi Tidak Provoke Lagi Justice Punch Sakit 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 Langsung Kurang 2 Bar Disini Tes Tidak 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 Jangan Lupa Dipakai Dan Guardian Ini Skill Block Pasif Block Lebih Banyak Lebih Banyak Daripada Kalian Kalau Jadi Crusader Makanya Kalau aku bilang Guardian ini lebih pas Untuk jadi tank Daripada Crusader ya Kecuali kalau kalian Emang mau semi DPS Emang lagi kekurangan DPS Ya kan Semi DPS semi tank Pakai Crusader Gak apa-apa ya Kita coba ultinya Kita bakalan Immun Sama serangan apapun Selama Tuh kan resist-resist terus Ya kan Resist-resist terus Ramah 15 detik ini Kita bisa kayak gini ya Tuh resist-resist terus Ya udah habis Habis Masa ultinya udah habis Kita pake shield Oh Itu guardian ya Nah selanjutnya Selanjutnya ya Job terakhir ini ya Karena Karena Job support ini ya Sekarang job support Sebenarnya tank tadi Termasuk job support juga ya Guardian tadi Nah sekarang ini kita Support nyal ya Spot nyal ya Kita pake sain Jadi sebenernya klerik ini Job 5 jobnya tuh Bener-bener berguna banget ya Nah Kita pake rekomendasi aja Rekomendasi kan yang kepasang Kayak gini Ya kan 5 skill ini Itu skillnya ini Ya ini Nge-heal ya Nge-heal Ya kan Nah besarnya Hill yang dihasilkan dari skill ini Ini itu bergantung Iantik kalian Itulah kenapa Aku menyarankan Kalau kalian Buat char klerik Iantiknya harus gede Ya Karena itu Untuk Saat kalian nanti Jadi sain Karena heal Dari sain dan lf Itu bergantung Iantik dan agi Mereka ya Ini untuk nge-heal Yang dana-nana Nggak bawa skill yang itu Lightning hand Jadi ini Kenapa kok bawa ini Ya kenapa kok bawa ini Selain untuk damage Ya Karena aku sendiri Di dragon wariku itu Di dragon warinya Sain ku ini Jadi Di dragon wari itu Ada skill Lightning hand ini Yang bakalan membuat Kalau teman-teman kalian Berdiri di bawahnya Lightning hand ini Di sekitarnya Lightning hand ini Itu attacknya Bakalan nambah 10% Ini lumayan Lumayan Terus Of course Bawa yang Heal Untuk nge-heal Ya tentu saja Nah ini Grass hand ini Skill apa Nge-stone musuh Ini kadang-kadang Emang kalau Di duniaan yang gede Itu Nggak bekerja Tapi Itu bakalan Berguna banget Karena EX-nya ini EX-nya dari Grass band ini Nge-increase Damage deal To nearby enemy 20% Jadi Bossnya nanti Itu kena Damage itu 20% Lebih banyak Maka dari itu Kalian wajib Bawa ini Tadi Sama ini Ini Of course Cure hand ini Selain Untuk Debuff Menghilangkan Debuff Itu juga Untuk Ningkatin Movement Speed Biar Larinya Teman-teman Kalian Nanti Kenceng Nah Biasanya 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 Teman-teman Itu Ada yang Bawa ini Yang bawa Corus ini Skill Corus ini Ya kan Ya aku sebenernya Apa ya Agak kurang yakin Kalau bawa skill ini Karena ini tuh Kan damage Gede gitu loh Kalau emang Mau full support Gak usah bawa ini Lagian Kalau misalnya Kalau misalnya Skill kalian yang diganti Yang ini Ya gak masalah sih Kalau misalnya Gak ada Dewi khususnya Kayak aku ya Karena aku punya Dewi khusus Untuk Skill ini Yang nambah Damage Temungso tadi Ya Paketnya ini Gak tak bawa Skill yang ini Skill awaken Jadi ini Optional sebenernya Sain ini Optional Sama Ada juga Teman-teman Yang bawa Skill ini Ini tuh Sebenernya Fungsinya Untuk Meledakkan Meledakkan Palang-palang Kalian Yang mudah Kalian summon Nah Kalau yang kalian summon Heal Terus kalian Mencet skill ini Gak sengaja Atau emang reflect Ya hilang Heal kalian Ya emang kalian Damage Tapi Heal kalian Ke teman-teman Itu jadi hilang Jadi kalau kalian Emang full support Full support Ya buildnya Kayak aku Gini Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Atau Lightning hand Ini diganti Sama skill Awaken Jadi kalau kalian Mungkin mau Damage Damage Dikit Ya Itu Nggak apa Kalau skill ini Kok Rasaku Haram Dibawa Karena itu Ngancurin Ini Hand of Impact Ngancurin Palang-palang Kalian Yang lain Jadi itu Untuk Sain Mungkin Nggak usah Dipraktekin Karena susah Mereka Nggak ada Emang Soalnya Nanti Jadi itu Tadi Untuk Job Klerik Panjang Panjang Pasti Karena Kelima-lima Jobnya Benar-benar Berguna Semua Sesuai Kebutuhan Sesuai Kebutuhan Klerik Itu bisa Menyesuaikan Disuruh DPS Bisa Disuruh Deal Bisa Disuruh Support Bisa Disuruh Ngetank Bisa Jadi Lengkap Mungkin Rekomendasi Job Untuk Pemula Klerik Ini Mungkin MAP Karena Dia bisa Semuanya Meskipun DPS Nggak Seberapa Tapi Seenggaknya Masih Ada Rasanya Kalau Start Sama BP Kalian Udah Tinggi Jadi Oh iya Kesimpulan Untuk Klerik Ini Kalian Harus Seninggi Start Iante Ya kan Untuk Hill Juga Iante Juga Untuk Magic Attack Juga Iante Karena Iante Kalian Gede Masih Atk Kalian Juga Gede Logikanya Kayak Gitu Ya Dari Iante Terus Magic Attack Of course Terus Elemental Attack Sesuai Dengan Job Kalian Ya Kalau Perias Ini Rata Rata Emang Light Attack Semuanya Light Attack Cahaya Semua Inquice Sama Sain Itu Attack Cahaya Semuanya Terus Dark Lord Ini Otomatis Attack Gelap Ya Dark Attack Paladin Ini Untuk Yang Crusader Water Attack Untuk Yang Guardian Itu Fire Attack Itu Patut Diingat Sesuaikan Elemen Kalian Penting Apalagi Untuk Sain Ya Atau Inquice Pokoknya Yang DPS Itu Penting Elemen Tal Terus Start Linenya Menyesuaikannya Yang Penting Oh Ya Sama Vitality Juga Jadi INT Magic Attack Vitality Terus Elemental Attack Untuk Kalian GPS Oke Jadi Itu Dulu Untuk Klerik Ada Banyak Panjang Panjang Mungkin Setengah Jam Lebih Yang Sabar Tetap Nanti Temp 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 Di Bawah Di Deskripsi Monggo Jangan Malas Baca Kalau Di Channel Ini Itu Dulu Terima Kasih Sudah Menonton Wassalamualaikum Wb Sampai Jumpa Di Next Video Oke Bye Bye